Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi dengan saya Mardin Aji Di video kali ini Saya akan memberikan tutorial Tentang Cara membuat logo monogram Di aplikasi Pixellet Contoh logonya seperti ini Oke seperti biasa Sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis teman-teman Oke langsung saja ke tutorialnya Pilih service Kita gunakan service yang model ini Kita ceritakan dulu Kita besarkan Gunakan relative position Lalu Kita kunci supaya tidak bergeser Kemudian pilih service lagi Warnanya kita buat ke warna hitam Kemudian opacity nya Kita turunkan 52 Kita letakkan di pojok ini Kecilkan Selanjutnya kita kupi sebanyak 7 kali Lalu kita ambil Kita letakkan sini Nah ini kita letakkan lagi Di bagian atas Yang ini kita letakkan di bagian tengah ini Untuk curve S nya Yang ini kita letakkan di bagian bawahnya Yang ini kita letakkan di bagian bawahnya Untuk huruf J Kemudian yang ini kita simpan di bagian atas sedikit Selanjutnya opacity nya kita kembalikan Kemudian pilih service lagi Opacity nya kita turunkan dulu 64 Kita letakkan di bagian bawahnya Untuk bikin spasi antara huruf J Dengan huruf S nya Kita copy dulu Yang ini Kita simpan di Kanan ini Di atas Copy lagi Kita letakkan di Sini dulu Lalu tekan to front Kemudian Kemudian ambil yang di atas Simpan di bawah sini Lalu tekan to front lagi Selanjutnya Opacity nya kita kembalikan lagi Jadi 100% Yang di atasnya kita atur kembali Selanjutnya kita tutupi yang garis leginya Tutupi Kita tutupi lagi yang disebelahnya lagi Sesuai dengan pola datarnya Tutupi lagi Ini kita tutupi yang di bagian bawahnya Kopi lagi Yang ini kita tutupi yang di bagian bawah sebelah ini Kemudian pilih sabes lagi Ubah ke segitiga siku-siku Warnanya kita kasih warna hitam Kita letakkan di bagian atas ini Lalu kita kecilkan Gunakan 3D Rotation Lalu gunakan Position Untuk mengaturnya Lalu kita copy Kita letakkan di bagian sebelah ini lagi Gunakan 3D Rotation Untuk membaliknya Lalu gunakan Position Lalu gunakan Position lagi Kemudian pilih sabes lagi Yang ini kita tutupi yang di bagian atasnya Sudah pas Lalu kita kunci Tekan kotak susun di atas Kunci semuanya Untuk dijadikan satu Lalu kita kecilkan dulu Kita atur riset yang keinginan kita Gunakan relatifosis untuk mengatur rata kiri dan rata kanannya Kemudian gunakan Razzle Color Untuk menghilangkan warna putihnya Selanjutnya kita tambahkan makota Pilih Import Sesuaikan dengan besarnya logo Sesuaikan dengan besarnya logo Terima kasih telah menikmati Yang ini kita hilangkan yang warna merah Kemudian pilih sabes Warnanya rubah ke warna hitam Kita letakkan di pojok ini Lalu kita kecilkan Kemudian kita kunci Untuk disatukan Selanjutnya kita tambahkan tekstur Saya gunakan tekstur yang warna silver Kemudian list shadow Radiatnya kita turunkan jadi 3 Offset teksturnya 5 Dan offsetnya juga 5 Kemudian pilih Emboss Bevelnya 10 Ambed lightnya 30 Dan intensitynya Kita kasih 60 Selanjutnya light anglenya Kita atur jadi 210 Selanjutnya kita ganti background Ke warna transparan Klik kotak susun yang ada di bawah ini Lalu pilih transparent Kemudian kita simpan Klik tanda kartu nomor di atas Shift as image Dan customnya kita ubah ke ultra Baru shift to gallery Oke teman-teman Demikian tutorial kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi di tutorial saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tutorial Sampai jumpa lagi di tutorial Sampai jumpa lagi di tutorial